Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlogy TV Di video kali ini di konten outdoor gear review Seperti biasa Di konten ini saya pasti punya gear Atau camping gear baru ya Outer gear baru Ya ini salah satu brand favorit saya Ini dari brand Trangia Ya Trangia itu brand asal Swedia ya Dan produknya hampir semuanya itu made in Sweden ya Hanya diproduksi di Swedia Buatan Swedia Ya ini adalah Trangia Trangia Teacup Black with lid Ya ini adalah semacam pot atau kettle juga Ini produk terbaru ya dari Trangia Tahun 2023 ini Dan saya akhirnya mempunyainya Ini itu semacam pot ya tadi ya Pot atau kettle yang size atau ukurannya itu sekitar 500ml ya Ini sangat cocok buat one person sampai dua person ya Satu orang atau dua orang Dipakai selalu pun masih sangat cocok ya Seperti ini sudah kelihatan bentuknya Ya semacam pot dengan handle gitu Ya seperti biasa saja ya Karena brand lain sudah ada yang seperti ini Tapi ini dari brand Trangia dan ini salah satu produk pertama mereka Ya keren aja Apalagi saya kan pecinta brand Trangia ya Suka banget dengan brand Trangia satu ini Spesialis di cooker ya Ini adalah alat masak yang menggunakan bahan bakar gas Ini dipakai spirtus atau bisa diisi alkohol Buat stove ya Buat kompornya Ini bahan bakarnya bisa diisi spirtus atau alkohol Yang disini ini stovenya Ini full botolnya Dan bisa juga memakai bahan bakar Ini adalah paraffin bahan bakar padat ya Buat diletakkan di stovenya ini Dan kalau pakai gas bisa pakai Trangia gas border ya Ini ada Trangia Triangle Dan ada Trangia gas border yang ada disini Tapi untuk memakai Trangia Tee Cup ini Ini harus memakai ini sih Kalau bisa Trangia standnya ini ya Ya ini ada dua opsi Ada dua pilihannya Ini tuh saya belinya yang Trangia Tee Cup aja Cup seperti ini aja ya Atau pot seperti ini Kalau satu set dengan Spirtus atau stove stand seperti ini Satu set ya include dengan ininya Dengan spirit burner dan standnya ini Itu namanya Trangia Micro ya Trangia Micro Original Jadi kalau dijual terpisah Ini saya kebetulan pakai yang punya Trangia Mini ya Jadi udah satu set Di video ini saya pastinya akan Bahas ya Review Unboxing Trangia Tee Cup Black Dengan penutupnya ini Dan setelah saya bahas review seperti apa Model dari Trangia Tee Cup ini Pastinya saya akan coba boil test ya Masak air sampai mendidih Menggunakan Mungkin menggunakan dua bahan bakar yang berbeda ini ya Atau kalau ada nanti gel bakar saya mau coba juga Tapi yang pasti dua ini ada Spirtus or stove ya Atau alkohol stove Dan saya pakai Parafin bahan bakar padat Karena Kedua bahan bakar ini bisa digunain buat Atau bisa dimasukin compact ya Kedalam Tee Cup Trangia Tee Cup ini Sudah langsung aja Saya akan Unboxing dulu Dan Review seperti apa Trangia Tee Cup ini Seperti ini ya Dose atau packagingnya Dari Trangia Tee Cup ini Tee Cup Black With Lead Ya jadi Trangia Micro atau Trangia Tee Cup Black ini Ada dua pilihan ya Ada yang Tee Cup Red Handlenya berwarna merah Karetnya ini Dan lidnya atau penutupnya itu berwarna merah juga Jadi saya pilih yang hitam ini aja Handle hitam dengan lid penutupnya berwarna hitam Ini Sepertinya beratnya ya Di 111 gram Berat si Tee Cup ini Langsung aja saya Unboxing Saya buka Seperti apa Dalamnya Jadi seperti ini ya Jadi inilah dia Trangia Tee Cup Black With Lead Selain ada opsi Ada leadnya Atau ada penutupnya Tersedia juga ya Pilihan Di webnya Di website-nya Yang gak pake Lead atau penutupnya Karena lead atau penutupnya ini Sama persis Dengan Trangia Kedel Size 25 ya Atau Yang kurang lebih Itu size-nya Sekitar 900 ml Kalau gak salah ya Ya jadi Seperti ini Ini yang Trangia Kedel 25 Atau Yang size-nya itu Sekitar 900 ml Kalau gak salah Ya penutup itu Sama persis Dengan penutup Si Trangia Tee Cup ini Buka Indahnya perlu Ditarik dulu Ah seperti ini Persis sama Ini kurang lebih Size-nya sekitar 10 cm 10 cm mungkin ya Jadi Kedel itu ada 2 Ada yang size 25 Dan 27 27 itu lebih Kecil Ini lebih Besar Diameter Penutupnya Jadi Seperti ini Handle-nya seperti ini Bagian Handle-nya ini Bahannya itu Yang hitamnya ini Bahannya Karet Atau rubber Kalau untuk Bahan full Semuanya itu Rata Aluminium ya Dan di bagian Lead atau penutupnya ini Ini bahannya itu Plastik gitu ya Plastik hitamnya ini Ya seperti ini Bagian dalamnya Bagus banget ya Kualitasnya Quality-nya Ini size-nya Ya disini juga ada ya Pengukurnya gitu 0,5 liter Atau 500 ml Pas yang di bagian Ujungnya ini Dan ini Kerennya Ini pasti jatuh ya Misalnya Terbalik seperti ini Tapi ketika Mau di Packing Ini Begini Nah ini bisa di Klik ini Pas udah klik gitu Ya gak begitu Jatuh banget Jadi tertahan Sama handle Bagian tutupnya aja ya Tapi masih Kebuka Seperti ini Untuk detil-detilnya Cakep ya Sama persis Dengan penutup yang lain Ada logo Transia-nya juga Made in Sweden Dan Disini ada logo Transia-nya juga ya Made in Sweden juga Sebagai perbandingan Tadi Untuk penutupnya Atau lead-nya Ini Saya punya Transia Move Black Ini Penutupnya Ini tuh Buat Kedal yang penutup Size Kedal 27 Atau yang 600ml Jadi perbandingannya Seperti ini Ini yang Transia 27 Atau yang 600ml Yang kecilnya Jadi berbeda ya Besarnya Jadi Gak bisa dipakai Buat nutupin Si Transia T-cup ini Ini yang Lebih besar Nah Kalau untuk di handle Ini sama persis Dengan Transia Mestin Kalau kalian punya Transia Mestin Bagian rubber Panjangnya Dan ini mirip banget ya Seperti ini Contoh Ini Transia Mestin Yang Size S Persis Panjangnya Dan Bahan Rubber Karetnya Juga Sama ya Emang Masih satu Ini satu Produk Acessories Jadi pasti mirip Cuman yang Dibedain itu Di bagian Lukukan ini Lukukan di Handlenya Berbeda Karena ini Menyelesaikan Bentuk si Cupnya Kalau ini kan Menyelesaikan Bentuk si Mestin Jadi itu aja Jadi Misalnya Ini Kebakar Atau Rusak Ya Masih bisa Acessories Bisa pakai Yang Transia Mestin Atau Ya Dan Penutupnya Atau Lidnya Juga Masih bisa Pakai Yang punya Transia Kedel Size 25 Atau Yang 900ml Di Websitenya Dijual Terpisah Semua ya Acessories Seperti ini Ada Handlenya Juga Ada Misalnya Rusak Atau Ya Lain Sebagainya Saya Coba Timbang Dulu Berat Si Transia Ticap Ini Atau Transia Mikro Ini Berapakah Berat Dari Transia Ticap Ini Transia Ticap Dengan Penutup Satu set Ya Benar ya Beratnya Di 111,5 Gram Sesuai Di Deskripsi Dusnya Dan Ketika Dilepas Berat Lidnya Ini Berapa Berat Lid atau Penutupnya Di 28,5 Gram Kalau Berat Transia Ticap Tanpa Lid Beratnya Di 82,9 Gram 111 Gram Dengan Lid Masih Compact Ringan Selanjutnya Tadi Saya Mau Contohin Ketika Dipasang Di Bagian Bawahnya Ini Menyesuaikan Bentuk Seperti Ini Biar Enggak Goyang Goyang Jadi Ada Semacam Tatakannya Gini Bentuknya Menyesuaikan Si Alkohol Stoof Stand Atau Paraven Stoof Stand Dari Transia Dan Ketika Di Packing Satu Set Yang Namanya Transia Micro Seperti Ini Jadi Ini Sudah Include Dengan Stoof Seperti Ini Jadi Masuk Seperti Ini Ini Kalau Bawaannya Itu Pake Spirit Burner Atau Buat Alkohol Atau Spirit Stoof Opsi Lain Aksesoris Bisa Pake Paraven Bahan Bakar Padat Dengan Penutupnya Seperti Ini Jadi Penutupnya Ini Bisa Buat Matiin Api Dari Paraven Ini Nah Seperti Ini Ketika Dimasukin Otomatis Mungkin Si Paraven Ini Sepertinya Lebih Ringan Ini Itu Namanya Transia Gel Burner Nama Wadah Ini Tapi Bisa Juga Dipake Bahan Paraven Pas Banget Ini Paraven Yang Dijual Di Indonesia Di Di Pasaran Seperti Ini Bentuknya Paraven Nanti Saya Mau Coba Juga Boil Test Pake Bahan Bakar Paraven Ini Jadi Ini Misalnya Saya Pake Spirit Burner Seperti Ini Model Yang Dari Transia Saya Masukin Dengan Stain Satu Set Dengan Saya Tutup Seperti Ini Pas Banget Ukurannya Pas Pasan Banget Berapakah Beratnya Totalnya Dengan Spirit Burner Dan Stand Satu Set Di 274,5 Gram Ini Belum Termasuk Bahan Bakar Karena Bahan Bakarnya Disini Dan Misalnya Mau Ditimbang Dengan Bahan Bakar Ini Saya Isi Spirit Tapi Isinya Masih Sedikit Sekitar 150 ML Sudah Mau Habis Juga Ditimbang Keduanya Ini Kalau Botolnya Ini Yang Size Kecil Yang Sekitar 300 ML Full Botolnya Ini Beratnya 183,5 Gram Full Botolnya Belum Penuh Misalnya Mau diganti Spirit Burner Nya Gak Gak Pake Alkohol Atau Spirit Stove Bisa Pake Parafin Bahan Bakar Padat Yang Nanti Bisa Diisi Mungkin Kalau Buat Camping Buat Dua Hari Satu Malam Bisa Bawa Dua Atau Tiga Parafin Tergantung Kebutuhan Tapi Misalnya Gak Bawa Bawa Bisa Juga Lebih Ringan Sekitar 18 Gram Itu Beratnya Di Ini Tanpa Bahan Bakar Misalnya Ditumpuk Parafin Ini Bisa Bawa Tiga Parafin Masukin Di Sini Ini Kalau Beratnya Berapa Total Tanpa Parafin Beratnya Di 181 4 Gram Ngetesan Boil Tes Kali Ini Saya Pake Spirit Stove Dulu Ini Saya Isi Kurang Lebih Sekitar 40 ML Kurang Lebih Spirit Ini Gaya Isi Sekitar 300 ML Aja Ya Pas Segaris 300 ML Segini Saya hidupin Dulu Stove Sampai Apinya Lumayan Membesar Baru Dimulai Nah Ini Sudah Cepat Kalau Spirit Alkohol Apinya Membesar Gitu Dan Saya Tutup Ya Saya Coba Tutup Mulai Dari Sekarang Seberapa Cepat Spirit Stove Bisa Mendidihkan Memasak 300 ML air Di Tranjia Ticap Lama Kelamaan Apinya Membesar Kalau Spirit Alkohol Itu Pede Sama Pas Awal Mulai Dan Saya Buka Aja Lid Yang Sudah Mendidih Di 5 Menit 40 Detik Seperti Itu Lumayan Lama Ya Dibanding Dari Brand Lain Si Alkohol Spirit Burner Dan Cara Mematikannya Itu Masih Ada Sisa Banyak Si Spirit Kelebihan Dari Tranjia Spirit Burner Atau Tranjia Alkohol Atau Spirit Stove Dia Ada Lid Untuk Dibuat Stove Jadi Mematikannya Pun Lebih Gampang Tetap Hati Hati Karena Panas Juga Dan Mati Sama Ya Di Isi 300ml Lagi Airnya Yang Normal Sekarang Pengetesan Boil tes Pake Parafin Bahan bakar Padat Perlu dibakar Beberapa Sisinya Biar Lebih Cepat Terbakar Parafin Dan Perlu Ditunggu Sebentar Sampai Apinya Benar-benar Menyebar Merata Ke Seluruh Parafin Bahan bakar Padat Sudah Menyebar Semua Ya Apinya Dan Saya Mulai Aja Dan Ditutup Lid Waktunya Saya Mulai Dari Sekarang Seberapa Cepat Parafin Bahan bakar Padat Ini Bisa Memasak 300ml Air Sampai Mendidih Sekarang Sudah Di 4 Menit 32 Detik Dilihat Sebentar Sudah Sudah Menudih Sempurna Di 4 Menit 37 Detik Lebih Cepat Menggunakan Parafin Bahan bakar Padat Ini Dan Masih Tersisa Lumayan Banyak Parafin Lebih Cepat Dibanding Pakai Spiritus Tadi Apinya Jujur Lebih Besar Dan Karena Tranjil Gel Burner Ini Bagian Diameter Lingkar Yang Besar Jadi Apinya Pun Ngikutin Besarnya Kalau Dutup Seperti Ini Hati 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 Juga Karena Panas Dan Langsung Mati Sekarang Saya Mau Coba Gel Bakar Atau Gel Burner Ini Sudah Seperti Ini Bentuk Seperti Biasa Boil Test Saya Masuk 300 ML Air Suhu Normal Sama Seperti Yang Sebelum Langsung Aja Saya Mulai Bakar Gel Burner Seperti Itu Ya Sudah Mulai Besar Apinya Waktunya Saya Mulai Dari Sekarang Seberapa Cepat Gel Burner Ini Bisa Mendidihkan 300 ML Air Gel Bakar Ini Tidak Berbau Seperti Parafin Udah Menjadi Sempurna Di 4 Menit 21 Detik Parafin Parafin Sama Segituan Apinya Lumayan Besar Buat Gel Bakar Ini Gel Burner Untuk Gel Burner Sama Pake Penutup Ini Harus Hati Hati Apinya Lumayan Besar Sekarang Saya Mau Coba Boil Test Menggunakan Transia Gas Burner Dengan Transia Tri Angel Ini Yang Stand Ini Gas Saya Pake Dari Primus Ini Penas 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 300ml Air Pastinya Lebih Cepat Dibanding 3 Bahan Bakar Tadi Ini Ini Saya Beneran Penasaran Penasaran Sudah Lama Nggak Ngetes Gas Gas Purner Di Transia Ini 300ml Air Dan Saya Coba Hidupin Dari Api Yang Kecil Dari 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 Sekarang Seberapa Cepat Gas Burner Ini Bisa Masak Air Sampai Mendidih 300ml Air Di Transia Tikap Ini Sekarang Sudah Di 1 Menit 10 Detik Saya Buka Lid Sebentar Sebentar Lagi Bakal Mendidih Karena Ya Pakai Gas Lebih Cepat Sebentar Lagi Saya Buka Aja Ya Udah Mendidih Sepurnanya Di 1 Menit 32 Detik Luar Biasa Memakai Gas Memang Pasti Lebih Cepat Dibanding Bahan Bakar Lain Dan Kayak Karena Apinya Lebih Besar Dan Lebih Stabil Juga Tadi Setelah Dari Pengetesan Dari Unboxing Review Ngebahas Transia Tikap Ini Ini Salah Satu Produk Dari Transia Tikap Atau Transia Mikro Ini Yang Menurut Saya Sangat Keren Aja Produk Masak Seperti Pot Dengan Handle Dan Pot Atau Cup Yang 500ml Buat Sendiri Buat Solo Juga Oke Banyak Karena Masih Compact Bisa Dimasukin Gas Canister Dan Ini Seperti Ini Transia Just Burner Dengan Transia Triangle Juga Bisa Masak Disini Dan Alternatif Masaknya Dengan Bahan Bakar Seperti Tadi Sudah Saya Jelasin Menggunakan Transia Stand Ini Atau Transia Gel Burner Yang Ada Di Bawah Ini Bisa Diganti Bisa Menggunakan Spirit Burner Juga Transia Spirit Burner Seperti Ini Jadi Bisa Berbeda Bahan Bakar Yang Ini Pakai Spiritus Atau Alkohol Yang Tadi Ini Pake Bisa Pake Gel Bakar Dan Bisa Memakai Parafin Bahan Bakar Padat Jadi Bisa Tiga Empat Yang Disini Bisa Tiga Bahan Bakar Yang Berbeda Dan Ini Bahan Bakar Gas Jadi Bisa Empat Bahan Bakar Perlengkapan Masak Dari Brand Transia Ini Jadi Ini Versi Compact Cup Atau Pot Dari Transia Sebelumnya Itu Untuk Versi Pembelian Transia Stain Ini Atau Transia Dengan Spirit Bundar Ini Stoof Satu set Ini Ini Di Pembelian Satu set Transia Mini Cuman Ini Pake Frypan Dan Entah Kemana Saya Belum Tentu Lagi Nyari Nah Ini Tidak Terpisah Penutup Jadi Seperti Ini Yang Didapat Di Transia Mini Ini Semacam Salspan Atau Bowl Lebih Besar Dibanding Trangia T-Cup Ini Sekitar 700 Atau 800 ML Kurang Lebih 900 ML Kurang Lebih Dan Lumayan Besar Jadi Transia Bikin Yang Lebih Compact Mungkin Dari Ini Saya Punya Transia Mook Mungkin Dari Ini Lebih Cocok Seperti Gelas Lebih Compact Dan Ini Sekitar 300 ML Size Kapasitas Dan Penyempurnaan Mungkin Biar Lebih Besar Lebih Proper Lagi Dibikin Transia T-Cup Ini Atau Transia Mikro Ini Pelengkapan Masak Dari Transia Sudah Complete Satu Lagi Ini Ada Mestin Transia Mestin Yang Sama Juga Kalau Sebelumnya Saya Pakai Ini Transia Yang Satu Sat Ini Transia 25 Storm Cooker Seperti Ini Satu 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 Versi Yang Lebih Light Nya Atau Yang Lebih Kecil Lebih Ringannya Lebih Compact Dibanding Yang Tadi 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 Lebih Cocok Buat 4 Sampai 5 Orang Yang Ini Buat Solo Masih Oke Banget Masih Proper Jadi Transia T-Cup Dan Transia Yang Lainnya Produk Yang Lainnya Yang Seperti Saya Jelasin Ini Masih Proper Banget Buat Dipakai Solo Jadi Masih Cocok Banget Dipakai Buat Tidgetan Outdoor Seperti Hiking Bike Packing UL Hiking Pun Masih Oke Banget Sih Ya Buat Moto Camping Car Camping Dan Yang Pastinya Buat Perlatan Masak Saat Darurat Masih Proper Banget Asal Bahan Bakarnya Sedia Nah Jadi Sekian Video Review Transia Ticcup Ini Atau Transia Mikro Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton Selamat Makan 3 horas P 의미 Tidur Tidur